Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis Semoga anda tetap senang untuk menjadi petani Dan semoga sahabat senang tani semua tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani Nah sahabat senang tani semua pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai Ini masih di lahan pekarangan Ini miliknya Ibu Nur yaitu di desa Sikepan kecamatan Serumbung Kabupaten Magelang Nah walaupun lahan ini merupakan lahan pekarangan yang lumayan kecil Namun harapannya kita bisa mengambil ilmu dari Ibu Nur ini Bagaimana cara untuk mengatasi serangan Hematrips dan Tungau Nah jadi untuk lebih lengkapnya lagi mengenai bagaimana sih cara Bunur untuk mengendalikan serangan Hematrips dan Tungau di lahan cabai ini Simak video ini sampai akhir Intro Oke sahabat senang tani semua Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bahwasannya ini merupakan lahan cabai di pekarangan milik Bunur Di desa Sikepan kecamatan Serumbung Kabupaten Magelang Nah jadi awalnya saat tanaman cabai disini berumur sekitar 2 bulan Ini Bunur mengalami kendala yaitu adanya serangan Hematrips dan Tungau Jadi untuk gejala yang terlihat di tanaman yaitu daunnya ini mengeriting kemudian ada juga yang melengkung ke bawah kemudian ada juga daunnya yang berubah warna menjadi kecoklatan kemudian ada juga yang sampai berlubang dan ini tentunya bisa menghabat pertumbuhan tanaman karena disini ditemui banyak tanaman yang kerdil Nah jadi dari gejala yang tampak tadi ini adalah gejala serangan Hematrips dan Tungau Jadi ini merupakan kombinasi antara serangan Hematrips dan Tungau karena selain ada daun yang melengkung ke bawah ada juga yang melengkung ke atas namun kebanyakan ini banyak daun yang melengkung ke bawah Nah ini juga bisa menjadi perhatian untuk sahabat senang tani semua bisa saja tanaman cabai ini terserang oleh 2 Hematrips sekaligus jadi bisa Hematrips atau Tungau atau bisa juga ada Hematrips yang menyerang tanaman Nah namun khususnya untuk serangan Hematrips dan Tungau ini sebenarnya yang lebih tampak adalah serangan Hematungaunya Mengapa? Karena Tungau dan Trips ini walaupun keduanya sama-sama Hemat dengan tipe mulut penusup penghisap Namun untuk serangan Hematunga ini biasanya dia cenderung lebih parah karena serangannya lebih ganas dan untuk gejala yang terlihat tentunya akan lebih didominasi oleh gejala serangan Hematunga Jadi untuk serangan Hematrips biasanya kan daunnya melengkung ke atas kemudian berbuah warna menjadi kekuningan Nah kalau serangan Hematunga ini biasanya daunnya melengkung ke bawah kemudian Tungau ini akan menyerap cairan sampai menyebabkan daunnya ini tinggal tulang daunnya saja Jadi banyak yang berlubang kemudian lama-kelamaan dia akan mudah rontok dan tentunya ini juga bisa menghemat pertumbuhan tanaman karena tanamannya bisa kerdil Nah jadi biasanya untuk serangan kedua Hemat ini biasanya untuk Hematunga yang terlihat biasanya adalah Hematrips karena Hematrips ini memang dia ini bisa dilihat langsung oleh mata telanjang Namun untuk Hematunga ini tidak bisa dilihat langsung dengan mata karena ukurannya yang sangat kecil Namun untuk serangan dari Hematunga ini cenderung lebih ganas karena bisa sampai menyebabkan daun pada tanaman cabai ini tinggal tulang daunnya saja Nah kemudian selain itu kedua Hematunga ini merupakan faktor dari virus Gemini atau virus kuning Jadi bisa dilihat disini juga ada tanaman yang terserang virus kuning Jadi disini lumayan banyak yang terserang virus kuning karena tadi Hematrips dan Tungau ini merupakan faktor dari virus kuning Nah jadi dulu saat tanaman berumur sekitar 2 bulan setelah tanam ini beliau berinisiatif untuk menyemprotkan insektisida abamektin yaitu Triton plus 36 EC dicampurkan dengan pupuk daun mordenfol Dan untuk interval penyemprotannya yaitu seminggu sekali dan untuk dosisnya yaitu masing-masing bahan ini adalah 1 tutup botol per tangki Jadi untuk Triton plus 36 EC nya ini 1 tutup botol kemudian ditambahkan dengan pupuk daun mordenfol 1 tutup botol Dan kemudian tadi beliau juga sudah mengatakan kepada kami bahwa setelah 2 kali pengaplikasian ini sudah tampak perbedaan yang lumayan signifikan Karena bisa dilihat banyak tunas yang muncul kemudian untuk serangannya juga menurun dan untuk tanaman cabainya disini juga sudah banyak yang muncul tunas baru Jadi beliau juga merasa puas dengan penggunaan Triton plus 36 EC ini dicampurkan dengan mordenfol Karena sejauh ini setelah tanaman saat ini berusia sekitar 3 bulan jadi ini sudah 3 kali pengaplikasian dengan interval seminggu Dan dulunya 2 kali setelah aplikasi sudah bisa dilihat perbedaannya Jadi beliau merasa puas karena baru 2 kali pengaplikasian banyak tunas yang sudah mulai muncul dan daunnya sudah mulai hijau segar kembali Dan untuk saat ini beliau juga masih menyemprotkan kedua bahan tersebut dengan interval 1 minggu sekali Nah mungkin ini bisa menjadi referensi untuk sahabat serang tani semua yang mungkin di lahannya sedang dihadapkan dengan serangan hama trips atau tungau atau serangan hama kutu-kutuan lain seperti apits, kemudian kutu kebul Nah ini bisa menggunakan bahan aktif abamektin terutama menggunakan merek dagang Triton plus 36 EC Dan untuk bahan campurannya ini bisa dicampurkan dengan pupuk daun mordenfol atau seperti berdasarkan pengalaman Pak Wanto pada video kami sebelumnya Yang beliau ini mencampurkan Triton dengan Vitaron SL dan juga dicampurkan dengan Akarisida nomit Selain itu sahabat serang tani semua juga bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman dari sahabat serang tani semua Karena mungkin kendala yang dihadapi oleh sahabat serang tani mungkin berbeda-beda Jadi ada yang bisa dicampurkan dengan insektisida lain atau ada juga yang dicampurkan dengan pupuk daun atau suplemen tanaman yang lain Namun disini berdasarkan pengalaman dari Bu Nur, beliau sudah membuktikan bahwa aplikasi Triton plus 36 EC dicampurkan dengan mordenfol ini sudah terbukti Mampu mengatasi serangan hamatrips dan tungau dibuktikan dengan banyak tunas air yang sudah muncul Kemudian untuk pertumbuhan tanaman sampai saat ini juga masih aman Nah jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video kami sebelumnya bahwa abamektin yang terkandung dalam Triton plus 36 EC ini Mampu menurunkan serangan dari hamatrips dan tungau Jadi abamektin ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengendalikan tungau Namun jika mungkin sahabat serang tani semua untuk serangan tungau ini relatif tinggi mungkin bisa ditambahkan dengan akarisidapiridaben Nah jadi abamektin pada Triton ini nantinya akan bekerja secara kontak semisistemik dan racun lambung Secara kontak yaitu jika hama ini terkena semprotan abamektin secara langsung dia akan lumpuh atau melemah Nah jadi untuk serangannya otomatis akan menurun Kemudian dia bekerja secara semisistemik karena abamektin ini mampu terserap pada bagian tanaman yang disemprot misalnya daun Jadi abamektin ini mampu terserap ke daun walaupun tidak seluruhnya diserap oleh daun Jadi dari abamektin yang sudah diserap oleh daun tadi nantinya daunnya akan dimakan oleh hama Jadi otomatis akan meracuni pencernaan dari hama yang memakan bagian tanaman yang disemprot abamektin tadi Dan berdasarkan beberapa pengalaman dari petani juga mengatakan bahwa untuk pengaplikasian Triton ini Efeknya lebih bisa dirasakan dibandingkan dengan insektisida berbahan aktif abamektin lainnya Nah jadi sebenarnya disini bunur juga dulunya menggunakan abamektin dengan merek dagang lain Namun ternyata untuk efeknya belum bisa dirasakan Jadi beliau ini berinisiatif untuk beralih ke Triton plus 36 SC ini Dan ternyata beliau juga merasa puas setelah penggunaan Triton plus 36 SC ini Nah kemudian karena bunur disini mencampurkan Triton ini dengan pupuk daun mordenfol Nah ini juga bisa menjadi referensi untuk sahabat serang tani semua Karena mordenfol ini di dalamnya terkandung pyridoxin magnesium pyrofosfat Jadi kandungan yang ada di dalam mordenfol ini ada magnesium, fosfat dan ada juga FA atau besi Nah jadi untuk kandungan yang tertinggi adalah fosfat Nah fosfat ini fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan tunas baru Kemudian dia juga bisa memacu pertumbuhan serabut akar baru Dan juga memacu titik-titik pertumbuhan tanaman Selain itu fosfat juga berfungsi untuk membantu pembentukan ATP atau sumber energi bagi tanaman Saat tanaman ini mengalami fase-fase kritis Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwasannya Tanaman ini juga bisa mengalami fase kritis Salah satunya yaitu saat tanaman ini terserang oleh hama atau penyakit Nah saat tanaman ini terserang oleh hama atau penyakit Tanaman ini akan membutuhkan energi yang lebih banyak daripada sebelumnya Karena tanaman ini berusaha untuk memulihkan kondisinya supaya bisa tetap tumbuh Jadi ini merupakan fase kritis tanaman yang harus kita bantu dengan pemberian nutrisi yang bisa untuk mengoptimalkan pembentukan energi pada tanaman itu sendiri Jadi Mordenfall ini merupakan salah satu solusi untuk membantu tanaman menghasilkan energi yang cukup untuk pembentukan organ-organ baru pasca dia terserang hama atau penyakit Jadi tentunya jika ditambahkan dengan pupuk daun Mordenfall ini Tentunya tanaman juga akan lebih cepat untuk pulih Jadi daunnya akan cepat muncul Kemudian tunas baru juga akan cepat muncul Dan pemulihan tanaman akan lebih cepat Nah jadi selain bisa kita campurkan dengan suplemen tanaman Vitaron SL Untuk pengaplikasian Triton Plus 36SC ini bisa juga dicampur dengan pupuk daun Mordenfall Seperti yang sudah dilakukan oleh Unur disini Dan Alhamdulillah untuk efeknya sudah bisa dirasakan Pertumbuhan tanaman tetap optimal Dan untuk serangan hama trips dan tunggalnya juga bisa diminimalisir Dan tentunya untuk serangan virus kuning ini juga bisa diminimalisir Kalau serangan hama vektornya bisa dikendalikan Nah dari yang sudah saya sampaikan tadi Saya akan coba simpulkan bahwa disini Bunur mengaplikasikan Triton Plus 36SC Dia dicampurkan dengan pupuk daun Mordenfall untuk mengatasi serangan hama trips dan tunggal Yang menyebabkan tanaman ini terhambat pertumbuhannya Dan daunnya banyak yang mengeriting Kemudian daunnya ada juga yang berubah warna menjadi kecoklatan Dan gejala-gejala lain Dan untuk interval penyemprotannya Beliau menyemprotkan kedua bahan ini dengan interval seminggu sekali Dengan dosis masing-masing bahan satu tutup botol Dan efeknya sudah bisa dirasakan oleh Bunur disini Dua kali setelah penyemprotan Triton Plus 36SC Dicampurkan dengan Mordenfall tadi Sudah bisa dirasakan perubahannya Yaitu daun baru sudah banyak yang muncul Kemudian tunasnya juga banyak yang muncul Dan tentunya pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal Sampai saat ini Tanaman berusia sekitar 3 bulan Semoga ini bisa menjadi referensi untuk sahabat senang tani semua Yang khususnya sedang dihadapkan dengan masalah Serangan hamatris dan tungau Jadi sahabat senang tani semua bisa mengaplikasikan Triton Plus 36SC ini Dicampurkan dengan pupuk daun Mordenfall Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua Disini kami hanya belajar dari pengalaman petani Dan merekomendasikan produk-produk ini Kepada sahabat senang tani semua Harapannya supaya bisa membantu Sahabat senang tani semua yang mengalami kendala yang sama Jadi produk-produk yang kami rekomendasikan ini Tentunya sudah jelas terbukti oleh beberapa petani Yang kami wawancarai Dan harapannya ini bisa bermanfaat untuk sahabat senang tani semua Untuk sahabat senang tani yang berminat untuk membeli produk Triton Dan juga pupuk daun Mordenfall ini Link pembeliannya sudah kami cantumkan di deskripsi Dan jangan lupa untuk sahabat senang tani semua Silahkan untuk mengunjungi sosial media kami Yaitu di facebook moros senang pertanian Ada juga di instagram dan tiktok senang tani underscore ID Untuk mengetahui informasi seputar pertanian terkini Dan jangan lupa untuk sahabat senang tani semua yang mungkin sedang membutuhkan kebutuhan pertanian Dan ingin menjamin kebutuhannya ini original dan juga harganya juga terjangkau Silahkan untuk mengunjungi situs senangtani.com Karena disana tersedia kebutuhan pertanian dengan kualitas original yang terjamin Dan tentunya harganya bersaing Dan kebetulan sekali disana juga sedang ada promo Untuk minimal pembelian 150 ribu Anda akan mendapatkan satu buah kaos yang menarik Yuk belanja di senangtani.com Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih